1, 2, 3, konten kemerdekaan, sukses! Kemerdekaan seharusnya memang dirasakan oleh semua orang, termasuk anak-anak yang difabel. Mereka juga bisa mengekspresikan apa arti kemerdekaan. Untuk itulah kami mengadakan acara di tanggal 25 Agustus ini, dan kita akan lihat bersama-sama bagaimana yang menurut kita mereka tidak mampu, ternyata mereka bisa mampu mengekspresikan arti daripada kemerdekaan. Kami tunggu untuk kehadirannya untuk tanggal 25 Agustus di PVJ Lantai S2. Terima kasih. Menurut saya, kemerdekaan itu artinya bagaimana seseorang bisa mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya tanpa ada yang membatasi. Tidak ada yang membatasi apakah itu dari gender, dari umur, tapi dia bisa mengekspresikan keberadaan dirinya. Itu arti kemerdekaan, walaupun semuanya adalah tetap dalam batas-batas hukum dan norma-norma yang benar. Sehingga seseorang bisa melakukan apapun sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan potensinya, sesuai dengan talentanya. Terima kasih. Tidak ada di Putra Putri Praja Pariwisata 2018. Buat teman-teman semua nih khususnya yang ada di Bandung, jangan lupa datang saksikan konser kemerdekaan adalah di tanggal 25 Agustus jam 7. Dan disitu juga kalian bakal ada pameran-pameran pasti yang keren banget. So, ditunggu guys. Pamerdekaan adalah diambil dari sebuah tema bahwa setiap manusia itu punya satu keinginan untuk merdekaan. Merdekaan dalam segala hal, dari hukuman, dari banyak hal itu sebuah hati manusia. Gimana setiap kita ingin merdekaan. Nah, kenapa konsep itu dibuat, kemerdekaan adalah bahwa anak-anak maupun yang di table, maupun yang di table, kita semua itu punya satu hak asus. Di tanggal 25 Agustus nanti, kemerdekaan kita adalah kita akan lihat apa arti kemerdekaan yang bisa jadi, kemerdekaan yang bisa jadi, kemerdekaan yang bisa jadi, salah satu penampilannya. Mungkin bisa dibilang pada anak, kalau kita punya banyak waktu yang lebih panjang lagi, kita akan latihan lebih baik lagi. Tapi sekarang kita akan mulai dari anak-anak. Ya, bagaimana untuk acara dan persiapan sampai di tanggal? Sekarang, salah satu merupakan persiapan untuk acara konser tanggal 25. Persiapannya, ya, satu dari satu anak-anak itu diobservasi oleh pelatihnya, Kak Adi. Kemudian ditemukan panggak-panggak mereka, dan di sini uniknya adalah bagaimana diarrancement musiknya dalam konser itu merupakan bagaimana tipikalnya si anak, karakteristik anak. Selain mereka itu mempunyai, maksudnya talenta ya, yang mereka bisa bermusik di piano, eh sorry, di pot, mereka bisa bermusik di drum, makin di asa, dan makin ditingkarkan skill itu. Dan yang mereka yang tidak punya kemampuan bermusik di temukan mereka sama sekali tidak bisa, ternyata mereka ketika diberikan hanya di dalam bentuk musik, 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 jimbe, maka mereka bisa saling berkolaborasi. Jadi, semakin kita tentukan bahwa betapa unik dan cerdasnya mereka juga dalam yang mereka terpadu, ya. Dan yang satu pesannya di sini, mereka tidak bisa kita lihat sebelah mata. Bahwa mereka itu sama sekali tidak bisa, atau mereka itu mungkin tidak punya kesempatan atau peluang. Tapi di sini kita membuktikan mereka pasti bisa. Nah, kedua adalah pengorbanan dari, di sini memang kita melihat pastinya pengorbanan dari pelatih yang harus sabar juga, kemudian orang tua. Dan orang tua ini harus mempunyai suatu kesabaran dan komitmen juga. Di mana mereka itu rajin berlatih, rajin datang dan terjadi interaksi antara pelatih dengan anak kita ini. Karena jelas mereka semakin mereka saling bertemu dengan pelatihnya, mereka saling berinteraksi, kemudian mereka tahu kodok-kodok, mereka tahu irama, dan kemudian mereka, sesama teman mereka, di sini semakin temukan juga. Sosialisasi yang tanpa cinta sadari, mereka semakin mandiri. Kita bisa lihat di sini, mereka sudah take out gaya-gaya mereka, kan sudah gaya-gaya anak muda, ya. Bisa mereka sehat, gajet, gitu kan. Dan ya inilah mereka dengan usia-usia yang bisa dikatakan usia dewasa. Dan kita semakin mempertimbangkan keadaan masyarakat bahwa mereka itu tidak harus diberlakukan seperti anak-anak-anak. Iya, dan bisa. Kankasan tema acara, judul dan ini-nya maksudnya apa? Iya, judulnya pastilah karena kita kaitkan dengan ulang tahun memperingati keperdekaan keperdekaan Indonesia. Iya, tetapi di sini maknanya itu, filosofinya yang kita dapatkan adalah bagaimana kita memerdekakan salah satu artinya kepercayaan orang tua, memerdekakan perasaan orang tua itu, bahwa orang tua itu tidak selalu menganggap bahwa anak saya ini tidak bisa dan sebagainya-sebagainya. Itu satu. Kedua, kita memerdekakan apapun bentuk gaya anak itu, kita aktualisasi diri anak-anak itu. Tentu kita lihatkan bagaimana mereka tampil dengan perdekanya mereka, tetapi tetap terkontrol, tetap ada rambu rambu rambu. Sip, Adrenon, pesannya apa untuk penonton di acara tanggal 25? Pastinya semakin banyak yang menonton, kita berharap bahwa konser kali ini adalah sesuatu kebanggaan kita terhadap anak-anak kita ini. Dan kami harap bahwa, walaupun sangat terbatas, menontonnya, eh apa, tiketnya, kita berharap sesuatu waktu kita akan membuat konser yang lebih besar lagi. Aamiin, oke. Terima kasih, dadah. Ya, tapi sekarang saya berhubung, saya sedang berada bersama-sama kekuannya, jadi kapas. Kapas, ya, oke. Dadah. 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 Jadi, ya gimana, Garner? Acaranya nih? Kita harus latihan untuk acara konser yang berjudul kemerdekaan adalah. Oke. Yaitu konser yang diperuntukkan dari dan untuk kita semua, teman-teman-temannya dari kapas, dari keluarga, pepeduli, anak spesial. Oke. Dan, eh, sebetulnya konsepnya sederhana sih. Konsepnya adalah pertunjutan pesengi, jadi kejutannya nanti ada lah. Kejutannya? Mereka main musik, mereka juga. Oke. Nanti akan ada puisi atau penerbangan juga. Oke. Tapi yang paling harus disimak adalah, Ini bukan sekedar, eh, pekonser biasa. Oke. Tapi disini adalah, Mereksplorasi, atau kemampuan dari masing-masing anak. Oke. Kemampuan masing-masing anak itu berbeda, pertanyaannya bagaimana dimaksimalkannya. Dan, pepesan yang disampaikan adalah. Oke. Pemerdekaan dari semua orang. Oke. Termasuk pemerdekaan. Pemerdekaan itu mengekspresikan diri bersesuai dengan kepotensinya masing-masing. Oke. Yang diharapkan supaya harus datang menonton adalah. Besarnya, diharapkan untuk harus datang menonton adalah. Sempatkanlah nonton untuk mencuci hati kita. Dalam hati. Kenapa mencuci hati? Kita dengan menonton, mendengar, melihat, merasakan. Kita itu akan mencukuri semua orang. Semua orang itu punya potensi. Dan semua orang itu berhak untuk mengeluarkan potensi. Nah, situlah itu arti sebuah kemerdekaan. Kemerdekaan. Jadi, bukan cerita konser, tapi juga. Nanti kita pun apa. Dalam waktu peserjam itu akan belajar. Bagaimana kita memerdekakan diri sendiri sesuai dengan potensi masing-masing. Jadi, jangan sampai tidak menonton ya. Oke. Dadah, tanggal berapa Pak? Tanggal berapa Pak? Tanggal 25 di... Tanggal 25 Agustus. Agustus di PPPJ. Tempat-tempatnya di Tosel Sisi. Di lantai S2. Oke. Jam 7 malam. Oke. Oke, terima kasih. FAR welfare paling sedang untuk anti. Tidak tahu. Hanya merdeka itu. Terisi percasa ya. N rebink tonsil. Sehingga merdeka, merdeka. Merdeka mengisikan pagi pesis? Membisa sekolah? Adalah. Bisa sekolah? Terus? Adalah. Tekn acceptance. Tekn Berkarya. Terus? Terus? Mojețor Namah bajis фотis? Selamatوجis. Tidak beli? Tidak beli. Kepat BKA menurut saya adalah kemandirian. Jiwa yang mandiri bebas dari tekanan. Dan kita bebas untuk berekspresi. Khususnya untuk anak saya, dia bebas untuk mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan. Jangan lupa saksikan konsep 25 Agustus di CLCC. Oke, dadah. Jangan lupa bahagia. Oke, dadah. Untuk konsep ini, kita bebas berekspresi tanpa membatasi dari masing-masing karakter anak. Jadi bebas aja gitu. Yang pasti selalu happy ya? Happy. Selalu happy dan semangat. Oke. Dan untuk sukses untuk acara. Sukses untuk acara konsernya. tanggal 25. Dadah. 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 Tidak. Dan untuk demikian, Sebenarnya cek kesehatan, ternyata perbedaan untuk berkreasi. Untuk menelualkan pendapat, pada masing-masing karakter anak. Bagaimana mereka juga merransasikan potensi yang ada pada BIDAN people. Jadi, mereka bebas untuk menyentuhkan pendapatnya. untuk bisa berkreasi memunculkan kreatifitas atau kreatifitas yang mereka memiliki disini nanti di tanggal 25 Agustus ini kita akan adakan konser Merdeka Adalah disitu kita bisa melihat bagaimana potensi anak-anak bagaimana kreatifitas pelatih dan juga membimbing orang tua yang tentunya mereka ikut andir dalam acara ini jadi saksikan jangan lupa tambah 25 Agustus jam 16.30 di PTJ oke, dadah sukses, keren sejarah di masa lalu akan jadi iya kita hapus terus konser Merdeka Adalah Tedun keren mantap Tedun siap nonton harus oke terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati